Intro Reta Modera TV, Bursa Kerja yang digelar UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Sumanab dipadati ratusan calon pelamar kerja dari berbagai kabupaten di Madura. Nampak para pelamar kerja ini antusias saat memilih daftar lawong kerja yang tertera di pintu masuk lokasi Bursa Kerja. Salah seorang pelamar kerja asal Kabupaten Pamekasan Desi Sintia Dewi mengatakan dirinya sengaja datang ke Sumanab memang untuk mengikuti Bursa Kerja ini bersama teman-temannya. Ia mengaku sulitnya pekerjaan membuatnya harus mencari pekerjaan di kabupaten lain untuk mendapat penghasilan. Saya datang ke sini untuk bekerjaan, jadi saya datangnya bersama teman-teman. Mungkin di sini bisa mendapatkan pekerjaan, karena kan cari pekerjaan di sini susah ya, mungkin di sini bisa mendapatkan. Sementara Kepala Disnaker Trans Jawa Timur, Himawan Estu Bagiyo menuturkan, Bursa Kerja yang digelar ini bertujuan untuk mempertemukan para pelamar kerja dengan lapangan kerja mereka, guna mengurangi angka pengangguran di Madura khususnya di Kabupaten Sumanab. Jadi kegiatan bagi ini, intinya kita mengadakan job market plan, ini di BLK Sumanab. Tujuannya tentu kita ingin mempertemukan pencari kerja dengan lapangan kerja. Harapannya kalau mereka nanti bisa ditampung menjadi pekerja, itu bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Sumanab ini, khususnya dan Madura pada rumahnya. Dari Sumanab, Paris EP, Madura TV melakukan.